Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Aki Malehoi Go baiklah kali ini saya akan membuat tanaman-tanaman hias yang bisa kita pasang di tembok atau di pojokan rumah atau di halaman rumah agar terlihat indah, sejuk, dan hijau juga dengan beraneka warna dimana untuk mempercantik pemandangan di sekitar rumah kita dan baiklah kali ini teman saya akan membuat atau berbagi pengalaman untuk stek bunga eforbia bunga eforbia ini cantik juga ya teman buat menghias dalam rumah kita dan perlu saya kasih tahu bahwa bunga eforbia ini dengan batangnya itu ada durinya teman jadi harus hati-hati sekali dan dan cara menanamnya sangat mudah ya teman bisa di stek bisa langsung juga yang pertama adalah kita siapkan pot untuk bunga eforbia ini cocoknya adalah di pot-pot kecil ya kalau untuk di ruangan atau di tembok itu pot-pot kecil karena terlihat lebih menarik jadi kita siapkan pot yang sudah diisi tanah dan ini adalah bunga eforbia yang akan kita stek sangat mudah sekali teman nah ini untuk mengembangkannya kita potong batang dia bergetah ya hati-hati bergetah dan berduri ini cukup kita tancap aja teman di pot yang sudah berisi tanah tadi kita tancapin aja nanti juga dia akan tumbuh akar dan berkembang sangat mudah teman ya ini sangat mudah kita kerjakan jadi cukup dipotong batangnya dan kita tancapin dan bekas potongan batang tadi dibiarkan saja nanti juga tumbuh ranting baru nah seperti ini ini yang kita potong nanti akan tumbuh ranting baru nah ranting baru tersebut kita kembangkan lagi ke pot berikutnya ini tinggal tancap saja ya sangat mudah sekali dan banyak pohon-pohon yang lainnya yang bisa kita jadikan hiasan di depan maupun di belakang di dinding embok ataupun di halaman seperti kaktus atau bunga-bunga yang lainnya yang bisa ditempatkan di pot kecil dan menarik ya seperti ini teman jadi sangat mudah ya tinggal potong tancap jadi kita lihat bunga-bunga yang sudah jadi yang sudah tertata rapih di halaman belakang kita lihat tanaman yang lainnya yang ditata di tembok untuk menjadi inspirasi dan contoh buat teman-teman semua agar halaman rumah atau pojokan rumah terlihat indah dan cantik juga menarik jadi tanaman-tanamannya walaupun kecil tertata rapih teman jadi kelihatannya indah tertata rapih dan sejuk selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton